Intro Halo Tribuneris, aku Mega Setia, inilah berita terkini yang lagi hype banget Intro Intro Tribuneris Tanggisat Neymar hiasi kemenangan 2-0 Brazil atas Serbia di match pertama Piala Dunia 2022 Diketahui Neymar terpaksa Tribuneris harus ditarik keluar pada menit 80 dan digantikan oleh Antoni Neymar diketahui mengalami cedera pada pergelangan kaki kanannya setelah dilagar oleh pemain Serbia Berikut Tribuneris informasi selengkapnya Neymar terlihat bincang saat keluar lapangan dan tampak menangis saat dibangku cadangan pemain Neymar menjadi pemain Brazil yang paling kerap dilanggar oleh lawannya di Piala Dunia Pada Piala Dunia 2018, Neymar dilanggar sebanyak 10 kali saat melawan Swiss Sementara saat melawan Serbia tercatat 9 pelanggaran yang diterima Neymar menurut takstis Ticuoka Pelatih Brazil, Tita mengungkap tidak ada kekhawatiran tentang cedera Neymar Menurutnya, Neymar akan kembali dan tampil di Piala Dunia 2022 kotor Diketahui Tribuneris, Neymar punya rewat cedera pada kaki kanannya dalam beberapa tahun terakhir Pada November 2021, Neymar mengalami cedera pergerangan kaki dan absen dalam beberapa waktu Ia juga melewatkan Piala Dunia 2014 setelah patah tulang belakang di punggungnya Akibat tackle pemain Colombia, Zuan Juniga di babak perempat final Brazil akan menghadapi Swiss pada match kedua penyisian grup Piala Dunia 2022, Neytribuners Kemenangan atas Swiss memastikan langkah berhasil di babak 16 besar Piala Dunia 2022 Sekian berita terkini yang lagi hype banget Jangan lupa untuk pantengin terus channel Tribun Batam setiap hari Don't forget like, comment, and subscribe Bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya